Setiap orang pastinya pingin punya tubuh yang ideal. Bagi sebagian orang, tubuh yang kurus itu merupakan tubuh yang ideal. Tapi, memang sebagai manusia itu kita tuh nggak pernah puas dan selalu aja pasti merasa kurang. Karena bagi sebagian orang yang memiliki tubuh kurus, mereka itu kayak nggak pede dengan tubuh mereka, bahkan mereka itu pengen banget untuk membukin badan. Jadi memang manusia itu nggak pernah puas ya. Orang juga pasti berpikiran kalau misalnya orang yang punya tubuh kurus itu gampang untuk mix match baju. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Nah, di video kali ini aku bakal bagiin tips buat kalian yang memiliki tubuh kecil atau kurus. Tapi seperti biasa, aku menyapa kalian dulu. Dan kalau misalnya kalian baru aja mampir di channel ini, Welcome, nama aku Karista. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notification. Kalian juga bisa polo aku di Instagram. Buat kalian yang memiliki tubuh kurus, pastinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya penampilan kalian itu nggak bikin kalian terlihat lebih kurus. Jadi kalau misalnya ada kesalahan mix match gitu, kita bisa kelihatan lebih kurus lagi dan bahkan seperti orang sakit. Jadi ini ada beberapa tips fashion yang udah aku rangkumin dan akan aku bagiin ke kalian. Tips yang pertama, pastinya banyak banget orang yang ingin menggunakan oversized shirt supaya kelihatan badannya itu lebih besar. Oversized top memang akan membuat penampilan kita itu lebih berisi dan proporsional. Dan buat kalian yang memiliki tubuh kurus, oversized top ini memang cocok banget dipakai untuk tipe tubuh ini. Tips untuk memakai oversized top ini, ada bagi kita memasukkan baju ke dalam celana untuk menciptakan kesan berisi. Dan kalau misalnya buat kalian yang memiliki tubuh petit, hindari oversized shirt yang terlalu besar karena ini akan membuat kalian itu kayak menggelem gitu loh. Jadi tetap harus perhatikan proporsi badan. Untuk memilih oversized t-shirt, kalian bisa memilih atasan yang tidak terlalu panjang atau yang berada di atas butut. Jadi hindari top yang terlalu panjang di bawah lutut. Yang kedua, penggunaan skinny jeans. Buat kalian yang memiliki kaki jenjang, skinny jeans juga cocok banget dipakai. Apalagi dimix dengan oversized top. Karena ini akan membuat balance dari penampilan kalian yang atasnya itu udah oversized dan di bawahnya itu digabungkan dengan skinny jeans. Kalau misalnya kalian udah memakai baju yang oversized, hindari bawahan atau celana yang modelnya itu cheap dry atau culottes. Karena ini akan membuat kayak tampilannya itu too heavy. Jadi ini juga harus disesuaikan dengan pakaian yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian memakai atasan yang fit ke badan dan memakai skinny jeans, kalian tuh bakal kelihatan kayak kurus banget gitu loh. Jadi harus ada balance. Tips yang selanjutnya, layer style. Sesuai dengan namanya, layer style pastinya itu adalah pakaian yang berlapis-lapis. Biasanya mungkin kita pakai ini di cuaca yang agak dingin atau di daerah winter. Style ini juga bisa dipergunakan buat kalian yang memiliki badan kurus supaya terlihat lebih berisi. Kalau misalnya kalian ingin mencoba layer style ini, kalian bisa menggunakan t-shirt dan dilapisi dengan outwear seperti kemeja atau outwear lainnya. Jadi dengan style ini, kita akan memberikan ilusi bahwa tubuh kita itu lebih berisi. Pastinya karena kita tinggal di daerah yang topis, kita nggak mau menggunakan layer lebih dari 3 pieces ya. Kalau misalnya kita menggunakan layer yang terlalu banyak, itu juga akan membuat kita itu merasa nggak nyaman dan gerak. Yang selanjutnya, gunakan pakaian dengan motif horizontal. Buat kalian yang memiliki tubuh besar, motif horizontal ini harus banget dihindari. Karena ini bisa membuat ilusi atau kesan berisi pada tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya buat kalian yang mempunyai tubuh yang agak gemuk atau berisi, hindari motif horizontal. Sebaliknya, buat kalian yang memiliki tubuh kurus dan ingin kelihatan berisi, kalian bisa menggunakan pakaian dengan motif horizontal. Tip yang selanjutnya, untuk kalian yang memiliki tubuh kurus atau kecil, hindari pakaian yang terlalu pas di tubuh kita atau yang kayak tit banget gitu ke badan. Karena ini akan membuat tubuh kita itu kelihatannya itu lebih kecil lagi. Jadi kalian bisa memilih pakaian dengan size yang lebih gede sedikit, supaya kesannya itu kayak tubuh kalian tuh kayak nggak kecil banget gitu loh. Jadi ada ruang sedikit di pakaian kalian. Jadi hindari pakaian yang terlalu slim fit. Tapi kalau misalnya memang kalian lagi pengen pake yang slim fit, itu bisa dibalance dengan menggunakan celana yang kulot seperti yang tadi, atau menggunakan outer. Yang selanjutnya, kalian bisa memilih pakaian dengan warna dan motif yang gold. Nah, kalian bisa memilih pakaian yang terdiri dari beberapa jenis warna, karena ini akan membuat kesan tubuh kalian itu lebih berisi. Hindari warna-warna yang terlalu gelap, karena ini akan membuat tubuh kelihatan lebih kecil. Jadi kalian bisa mencoba untuk menggunakan pakaian-pakaian dengan warna yang cerah atau terang, untuk menyamarkan bentuk tubuh yang kurus, jadi kelihatan lebih berisi. Tip yang selanjutnya, gunakan ikat pinggang pada dress. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan dress, kalian bisa memilih dress yang sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Dan sebaiknya kalian memilih dress yang menunjukkan bagian pinggang. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan dress yang potongannya lurus, ini tuh kayak kurang proporsional di bentuk badan kalian. Kalian bisa menggunakan ikat pinggang untuk membuat ilusi lepuh. Jadi itu tadi beberapa tips fashion yang bisa digunakan untuk kalian yang memiliki tubuh kecil ataupun kurus. Jadi kita nggak perlu insecure ya, apapun tubuh kita, kita harus mensyukuri dan kita harus jalani hidup kita, supaya kita itu ngerasa bahagia dan sehat. Jangan lupa juga untuk selalu menjalankan healthy lifestyle dengan olahraga yang teratur, makan makanan yang bergisi. Ya memang yang terpenting itu adalah tubuh yang sehat ya guys. Nah kalau misalnya untuk pakaian, pastikan kita memilih pakaian yang nyaman dan membuat kita percaya diri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share, dan juga tungguin video-video yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.